Emang bisa ya jerawatan karena pakai masker terus-terusan? Buat kalian yang mau tahu apa itu masme atau penyebab jerawat karena penggunaan masker, keep on watching! Hai semua ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang, buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Dan buat kalian yang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jauhin kerumunan, dan tetap jaga jarak. Nah hari ini aku bakalan bahas satu topik yang udah banyak banget diminta sama pasien-pasienku, terutama buat mereka yang konsultasi sama aku tentang jerawatan karena penggunaan masker. Nah jerawatan karena penggunaan masker atau yang biasa disebut sebagai masne, itu adalah suatu kondisi di mana kalian akan muncul jerawatan atau beruntusan. Jadi masne ini bisa muncul jerawatan pada daerah yang tertutup masker, yaitu di daerah hidung, daerah pipi, daerah mulut, dan juga dagu. Dan banyak banget yang bertanya-tanya, kenapa sih kok pakai masker malah muncul jerawatan? Jadi beberapa penyebab yang akan aku sebutin ini memang bisa menyebabkan munculnya jerawat pada daerah yang tertutup masker. Itu karena yang pertama saat kalian menggunakan masker, itu kan daerah mulut kalian, daerah pipi, dan daerah hidung kalian itu akan tertutup. Nah pada terutama daerah hidung dan juga dagu yang mungkin akan terkena masker lebih keras karena pakai yang karet, itu akan menimbulkan gesekan pada daerah di wajah kalian. Nah gesekan dari masker tersebut itu akan menyebabkan kulit kalian mengalami iritasi dan gesekan tersebut akan merusak skin barrier kulit kalian atau yang kita sebut sebagai perlindungan kulit kalian yang bagian luar ini akan rusak karena adanya gesekan tersebut. Nah penyebab yang kedua kenapa jerawatan karena penggunaan masker itu adalah karena panas. Nah saat kalian menggunakan masker, udara di dalam masker kalian itu akan lebih panas. Nah panas tersebut akan meningkatkan reaksi inflamasi atau peradangan dan juga akan meningkatkan produksi sebum atau minyak di wajah kalian. Dimana produksi minyak yang berlebihan ini dan juga peningkatan dari reaksi inflamasi ini akan menyebabkan munculnya jerawat di wajah kalian. Nah yang ketiga itu adalah kotoran yang terperangkap di dalam kulit kalian. Nah ketika kalian itu mungkin dalam kondisi yang kotor di daerah mulut dan hidung kalian lalu tertutup masker dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan kotoran tersebut itu akan tersumbat di pori-pori kalian dan juga bisa menyebabkan akhirnya kalian muncul jerawat. Lalu yang selanjutnya itu adalah kelembapan yang tinggi seperti yang kalian tahu dengan menggunakan masker berjam-jam itu akan meningkatkan kelembapan daerah mulut dan hidung yang dimana kelembapan yang tinggi ini akan sangat-sangat berperan dalam munculnya jerawat. Selain itu kelembapan yang tinggi ini juga akan menyebabkan meningkatnya iritasi pada wajah kalian. Nah karena di masa pandemi ini penggunaan masker itu adalah suatu keharusan jadi aku bakalan coba kasih tips buat kalian gimana sih supaya menghindari kemungkinan munculnya jerawat karena penggunaan masker. Nah tips yang pertama itu adalah tetap gunakan moisturizer kenapa karena dengan menggunakan moisturizer maka skin barrier kalian atau perlindungan kulit kalian yang paling atas nih itu akan tetap ada dan tidak akan rusak karena penggunaan masker. Jadi kalian wajib banget untuk tetap menggunakan moisturizer pada wajah kalian. Nah tips yang nomor dua itu adalah jangan menggunakan masker dengan bahan yang keras. Jadi bahan yang keras ini tentunya akan menyebabkan gesekan yang lebih keras juga pada wajah kalian dimana gesekan yang keras ini juga akan meningkatkan iritasi di wajah kalian. Lalu tips yang nomor tiga itu adalah kalau kalian menggunakan masker yang kain gunakanlah masker kain dengan bahan yang katun. Kalau kalian memilih menggunakan masker dengan bahan yang kain pilihlah bahan yang terbuat dari katun. Lalu yang keempat tipsnya adalah cuci masker kalian setelah kalian gunakan supaya masker kalian tetap dalam keadaan yang bersih ketika kalian akan menggunakannya lagi. Jadi jangan biarkan masker kalian dalam keadaan yang kotor misalnya sudah kalian pakai hari ini terus kalian nggak cuci lalu kalian pakai di hari berikutnya itu adalah suatu kesalahan. Jadi kalian harus banget wajib mencuci masker kalian setelah kalian menggunakannya. Tips yang selanjutnya itu adalah menghindari penggunaan makeup. Kalian juga diusahakan untuk menggunakan skincare dengan layer yang lebih sedikit. Atau kalian jangan menggunakan skincare sampai berlapis-lapis supaya menghindari kulit kalian dari kelembapan yang sangat-sangat tinggi kalau kalian menggunakan masker nantinya. Lalu yang selanjutnya kalau misalnya kalian memang sudah ada jerawat di wajah kalian diusahakan untuk menggunakan pimple patch atau patch untuk menutupi jerawat kalian supaya jerawat kalian tidak bergesekan dengan masker kalian yang akan menyebabkan proses peradangannya akan lebih parah. Dan yang terakhir jangan terlalu terfokus karena penggunaan masker yang menyebabkan jerawat ini. Karena seperti yang kalian tahu bahwa jerawat itu bukan hanya disebabkan karena penggunaan masker tapi jerawat juga bisa disebabkan karena beberapa hal lain seperti pola makan, pola tidur, stres dan juga hormonal. Dan meskipun memang ada kemungkinan dengan adanya penggunaan masker dan munculnya jerawat di wajah kalian tetap pakai masker karena dengan menggunakan masker kalian melindungi diri kalian dan juga melindungi orang lain. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!